Intro Hacker Bjorka disebut-sebut memiliki teman atau rekan kerja bernama Jim Geofedi Terkait tudingan tersebut, Jim Geofedi membalas dengan sebuah gambar anjing yang panik Belakangan, Jim digadang-gadang lebih jago dari hacker Bjorka Aksi Jim Geofedi pernah membuat panik negara Cina Jim diketawi lahir pada 28 Juni 1979 di Bandar Lampung Saat ini ia tinggal di Inggris demi menekuni pekerjaannya sebagai ahli komputer Jim berprofesi sebagai seorang pakar keamanan teknologi informasi ternama asal Indonesia Yang berfokus pada penemuan celah keamanan komputer dan jaringan dengan spesial sistem telekomunikasi maupun satelit Sebelumnya setelah lulus SMA, Jim berprofesi sebagai seniman grafis Setelah seseorang pendeta memperkenalkan dengan komputer dan internet Ia mulai belajar secara autodidak dan menelusuri ruang obrolan para peretas ternama di dunia Berangkat dari hal itu, ia mulai mendirikan perusahaan konsultan TI hingga jasa keamanan Ia bahkan diminta menjadi pembicara di Kuala Lumpur pada tahun 2003 Di saat sistem telekomunikasi nirkabel baru masuk di Indonesia Jim mengaku pernah meretas dua satelit Indonesia dan Cina milik para kliennya Saat itu ia diminta menguji sistem keamanan kontrol satelit dan melihat adanya kemungkinan untuk menggeser atau mengubah rotasinya Ia sempat menggeser orbit satelit Cina dan membuat kliennya panik Karena agak sulit mengembalikan orbit suatu satelit Namun akhirnya satelit tersebut berhasil dikembalikan ke jalurnya dengan bahan bakar ekstra Sementara dalam wawancara di London, Jim pernah mengatakan bahwa dengan kemampuannya ia bisa mengendalikan jaringan internet di seluruh Indonesia Lebih lanjut, ia juga mengungkap jika dapat mengamati lalu lintas data yang keluar masuk dan memodifikasi semua transaksi keuangan Meski begitu, Jim mengaku tak tertarik melakukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!